Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, we meet again for English time Now, today Mr. Rubut would like to give you a material about telling time This is our second material And you have to really focus on this material Because it's a little bit difficult But before that, let's reciting basmala together Bismillahirrahmanirrahim Do you know what is telling time? Telling time, in Indonesian, we can translate it into Menyebutkan waktu Jadi, hari ini adalah materi kedua kita Yaitu tentang menyebutkan waktu Kita akan belajar gimana sih cara menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris Nah, sebenarnya ada empat poin Yang pertama dan yang kedua Nanti akan menurut jelaskan hari ini Sedangkan yang ketiga dan keempat Akan menurut jelaskan minggu depan Jadi, kalian harus fokus Karena ini materi yang sedikit sulit Tetapi, sebenarnya mudah Please, look at this picture And be focused on this material Number Angka Sebelum kita masuk ke dalam telling time sendiri Jadi, kita harus tahu dulu nih Number atau angka Supaya kita tahu angka-angka dalam bahasa Inggris Oke, please look at this picture 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 Inilah angka-angka yang harus kalian ketahui 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 16 20 20 22 22 22 22 23 23 23 24 Jika kita menggunakan a health pass dalam menyebutkan waktu, kita menggunakan kata o'clock jika jarum panjang pada jam dinding menunjukkan ke arah dua belas. Karena o'clock artinya adalah tepat. Oke, next. Kapan sih kita menggunakan a health pass? Lihat gambar ini. Kita menggunakan a health pass ketika jarum panjang pada jam dinding mengarah pada angka enam. Karena a health pass sendiri artinya setengah atau tiga puluh menit. Dan ini adalah contoh bagaimana menyebutkan waktu. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana cara menyebutkan waktu pada o'clock. Lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Arah jarum panjang mengarah ke jam dua belas dan arah jarum pendek mengarah ke angka lima. Artinya ini jam lima. Bagaimana menyebutkan waktu bagaimana menyebutkan bahasa Inggrisnya? Perhatikan. Lihat jarum pendeknya mengarah ke angka lima. Maka menyebutkan hari tahun. Maka menyebutkan hari ini. Terima kasih. Five o'clock. Five didapat karena jarum pendeknya mengarah ke angka lima. Bahasa Inggrisnya lima. Five. Kemudian karena jarum panjangnya di angka dua belas. Maka gunakan kata o'clock. Five o'clock. Oke, sekarang lihat contoh a health pass Pada gambar tersebut ditunjukkan jarum panjang menuju ke angka 6 Dan jarum pendek menuju ke angka di antara 5 dan 4 Artinya ini jam setengah 5 atau jam 4 lebih 30 menit Bagaimana kita menyebutkan waktu dalam bahasa Inggrisnya? Lihat Karena jarum pendeknya mengarah pada angka di antara 4 dan 5 Yang kita ambil adalah angka 4 Yang kita ambil adalah angka 4 Angka sebelumnya atau angka yang lebih kecil Ketika jarum pendeknya mengarah di antara 5 dan 4 Maka kita ambil angka yang lebih kecil atau angka sebelumnya yaitu 4 Lalu kemudian menyebutkannya bagaimana? Lihat jawabannya A health pass 4 4 didapatkan karena disitu menggunakan angka yang lebih kecil Atau angka sebelum 5 yaitu 4 4 bahasa Inggrisnya adalah 4 A health pass 4 Disini pakai dulu a health pass Tulis dulu a health pass baru kemudian angka yang lebih kecilnya yaitu 4 A health pass 4 Contoh selanjutnya Disuruh akan memberikan contoh satu kali lagi supaya kalian paham ya Ingat A clock itu ketika jarum panjang di angka 12 Maka mudah sekali Tinggal sebutkan angka jarum pendeknya lalu tambahkan a clock Lihat Jam ini menunjukkan pukul 9 9 bahasa Inggrisnya 9 Maka cara menjawabnya adalah 9 o'clock Easy? Oke lanjut ke health pass Ingat health pass adalah Digunakan ketika jarum panjangnya di angka 6 Perhatikan contoh Jam ini menunjukkan jam setengah 9 Tetapi Yang di bahasa Inggris kan bukan 9 nya Yang di bahasa Inggris kan adalah Angka sebelum 9 Atau angka yang lebih kecil Karena jarum pendeknya di antara 9 atau 8 Maka yang digunakan bukan 9 nya Tetapi 8 Lihat Jawabannya A health pass it 8 bahasa Inggrisnya apa? It Maka yang digunakan adalah A health pass it Maka jawabannya adalah A health pass it I hope you will understand this material And I will give you some exercise About this clock And thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!